Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here Welcome back teman-teman di sesi unboxing dan juga review Dimana kita akan mereview dan unboxing ya teman-teman Sebuah item yang masih seperti sebelumnya Kita bakal mereview dari Universatria Garuda Bima X ya teman-teman ya Dimana disini gue bakal mereview dan unboxing Torga Changer, Satria Harimau Torga Changer Tapi yang versi standartnya teman-teman Karena memang tidak mengeluarkan versi DX nya Seperti itu ya teman-teman Jadi versi standart ini yang versi yang gak ngeluarin bunyi Jadi cuman gimmicknya aja Dan ini kenapa bungkusnya kecil ya Karena gue belinya second teman-teman Jadi gak ada boxnya gitu Jadi cuman itemnya aja Dan ya kita expect akan lecet-lecet Dan mungkin catnya mengelupas segala macem Karena memang sudah sangat-sangat langka Dan gak produksi lagi sih setahu gue ya teman-teman Kalaupun ada yang memang inboxnya dijual gitu ya teman-teman Masih di dalam box Pasti akan sangat-sangat mahal Dinaikin harganya gitu ya kan Oke jadi langsung aja teman-teman Kita bakalan masuk ke angle kamera dari atas Let's go Oke teman-teman Jadi langsung aja kita bakalan unboxing ya Torga Changer versi standart Atau ST lah ya Istilahnya dalam dunia Satria Garuda Bima X ini ya teman-teman ya Seperti itu Jadi langsung aja disini kita bakalan buka Boxnya ya teman-teman ya Sah mantap jiwa Kita buka boxnya Ini gue meniatkan ini kita membukanya rapi ya teman-teman Tapi ternyata agak sulit gitu ya kan Sip untuk yang pertama berhasil Terus yang kedua juga berhasil Let's go teman-teman ya Kita langsung saja keluarkan ya kan Ada kertas pertama ya Oh iya Jadi untuk yang ini gue gak dapet versi boxnya ya teman-teman Memangnya versi masih dalam boxnya Tapi ini udah second gitu ya teman-teman Jadi yaudah mohon dimalum ya Karena memang sudah langka juga gitu Bahkan mungkin udah gak ada yang jual versi boxnya gitu ya kan Walaupun ada harga dinaikin banget Ini gue dapet dengan harga murah gitu ya Oke Wow kita dapet koin Koin Ape ini teman-teman Semua pakai ini koin Megatronnya Bang Medi Reynaldi Yang di Prit gak boleh itu ya teman-teman Kita pertama dapet koin doang ini Gak tau Ini juga gak ada di BMIX ya teman-teman Koin-koinan doang Dan ini gue juga mendapatkannya Tidak Tidak dapet power stone orange ya teman-teman Sayang sekali gitu Karena memang power stone thunder mode Berarti ya power stone nya si Torga gitu Sip langsung aja kita Wah gede juga ya Gue kira gak segede ini loh men Wadidaw gila keren-keren Batman keren-keren Oke Jadi ini dia nih teman-teman Penampak kemporga changer versi standartnya Versi standart itu bukan versi DX ya teman-teman Jadi mungkin Apa ya Kalau DX itu kan bisa mengeluarkan suara Terus lebih mungkin lebih seri Lebih mendekati ke seri gitu Desainnya ya teman-teman Tapi kalau untuk standart ini enggak gitu ya Jadi cuma buat gimmick-gimmickan Main-mainnya biasa doang Dan untuk Torga dia juga gak ngeluarin Apa Torga changer Bandai atau Ishimori ya Tidak mengeluarkan versi DX nya Yang DX cuma 5X nya doang teman-teman Seperti itu Bahkan Azazel pun juga cuma standartnya doang Yang dikeluarin gitu ya kan Dan ini untuk versi standartnya ya teman-teman Jadi kita lihat memang karena second Jadi sudah banyak miss-miss nya seperti itu Sudah banyak lecet-lecet gitu ya kan Dan untuk versi ini Tidak diwarnai full Jadi ini kumisnya tidak diwarnain Terus ini garis yang belakangnya tidak diwarnain Warna hitam gitu ya kan teman-teman Jadi cuma gimmick seadanya aja Tapi tetap mengikuti serisnya Seperti itu Dan ini mulutnya juga bisa dibuka teman-teman ya Bisa dibuka dan ditutup Ini untuk memasukkan power stone-nya Untuk gimmick power stone-nya Ini dari samping dia emang Gede sih ya teman-teman Ini ukurannya Gedean Hampir sama lah ya Mouse gue kayak gedenya ini Begitu dibuka gitu ya kan Dan di belakangnya ini ada kait Jadi kalian kalau mau pake di gasper kalian Seperti itu Karena kan gimmicknya untuk Satria Torga itu kan Dia changernya di bagian perut gitu ya kan Jadi bisa kalian pake seperti ini Di bagian gasper kalian Dan ini ada handle-nya juga nih teman-teman Ini mirip banget kayak Apa nama Kayak DX-nya Ultraman Gaia ya Bisa dikeluarin kayak gini Ini handling-nya untuk dikeluarkan seperti ini Jadi meskipun dia ya Begitu dipegang masih agak loyo begini Gak bener-bener di tengah gitu ya kan teman-teman ya Jadi seperti ini Ini untuk detail Dan ini ada tulisan 2014 RCTI Indonesia GG Gimang ya teman-teman ya Cuman yang membingungkan adalah Untuk versi Torga ini Dia kan tidak mengeluarkan DX-nya ya teman-teman ya Tapi power stone versi DX-nya itu dikeluarin loh Bahkan istilahnya mungkin Kalau sekarang P-Banda ya gitu ya teman-teman Warna eksklusif gitu Jadi power stone putih, kuning dan juga sintetis gitu Nah Jadi seperti ini nih teman-teman Di belakangnya juga ada detail-detail yang tadi warnai gitu ya kan Jadi ini harusnya ini garis warna hitam nih gitu ya kan Dan ini jatuhnya warna kuning Kuning coklat gitu ya Kalau Torga itu warna emas seperti gitu Kita coba aja teman-teman untuk memasukkan power stone ya Karena di unboxing kemarin gue tidak mendapatkan power stone orange ya Jadi kita pakai power stone-nya Eville Torga aja atau topeng besi Yaitu power stone sintetis seperti ini teman-teman Jadi ini bakal kita masukin ke mulutnya seperti ini ya Sip Ini harusnya ngecengkram gak sih Dimana sih Hmm Saya ingat Saya ingat gue Kayak gue pernah pakai aja Jadi ada slotnya disini nih teman-teman Dan dia harusnya mencengkram gitu ya Nah kayak gini Wah keras juga men Ini kalau mau ditarik agak keras gitu ya Nah Udah dimasukin seperti ini Tinggal kita tutup Nah tapi ini dia nutupnya bener-bener sampai ke atas Jadi power stone-nya gagak kelihatan Harusnya segini doang kan Dan ini dibukanya juga kurang lebar Seh Dia bener-bener naik sampai ke atas gitu Dan ini karena versi apa Karena second ya teman-teman Ini kan lecet-lecet nih Kalian lihat di belakang Terus kalau Ini dibuka juga Wah udah debu-debu kotor begitu lah ya Wajar gitu ya kan Karena ini juga mainan usia ini 10 tahun men Tapi ini dia tidak bisa dibuka Seperti gimmicknya Torga Kalau mau berubah Ngebuka kayak gitu kan Jadi memang ini udah agak ini Udah agak slot juga Cuman kalau emang terlalu loss juga Kalau kita main Jadi malah ini Malah turun mulu gitu kan Jadi menurut gue ya Gak apa-apa lah Bagus aja gitu ya kan Oke Ini untuk power stone-nya Bisa kita keluarkan Nah Jadi di bagian dalamnya ini Dia ada untuk nge-grip-nya gitu loh teman-teman Kalau kalian perhatiin ya Di bagian bawahnya juga nih Tuh Jadi bisa nge-grip power stone-nya Sip Nah jadi kita masukkan Kayak gitu Kalau udah bunyi klik baru Tutup-tutup Gitu ya kan Mantap sekali Gila keren sih Mantap banget ya men ya Nah biasanya kalau Torga kan Berubahnya di Dikularin gitu kan Dan ini mulutnya otomatis turun gitu Cuman emang positifnya Menurut gue Kalau dia bener-bener bisa turun Nge-loss kayak gitu ya Kalau kita Pengen mainin ya Dia bakal turun terus gitu ya kan Meskipun power stone-nya nge-lock Kayak disini ya Tapi bakalan jadi Kurang enak aja Jadi menurut gue ya Bagus sih Menurut gue Agak bisa dimasukin Kayak begini juga gitu ya kan Sementara Harusnya kan memang Power stone-nya kelihatan Seperti ini gitu Nah setengah doang Kayak gitu Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.